Intro Namun sebelumnya silahkan kalian klik tombol subscribe lalu aktifkan tombol lonceng di sebelah kanan sampai terlihat berdering supaya kalian lah yang pertama tau ketika ada video terbaru terima kasih Assalamualaikum Halo teman-teman semua banyaknya rumput liar di sekitar rumah ataupun di area kebun yang tidak pernah kita inginkan tentu akan menjadi masalah ya apalagi pertumbuhan rumput liar tersebut sangatlah cepat padahal baru saja kita bersihkan beberapa minggu yang lalu membersihkan gulema atau rumput liar di halaman rumah kita seringkali menjadi aktivitas yang menjemukan dan juga melelahkan ya bagaimana tidak mencabut rumput liar satu persatu adalah kegiatan yang memakan waktu dan juga tenaga menggunakan bahan pesticida memang bisa kita jadikan solusi ya tetapi tidak semua orang cocok dan juga bisa membeli pesticida tersebut dan juga berbagai alasan lainnya ya nah di kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara kita membasmi rumput liar di sekitar area yang tidak kita inginkan dengan cara mudah dengan menggunakan bahan yang ada di rumah kita ya dan tentunya tanpa menggunakan bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan kita pertama kita bisa siapkan satu buah alat penyemprot bisa menggunakan apa saja ya atau seperti yang saya gunakan saat ini semprotan burung kemudian kita masukkan air putih sebanyak 500 ml selanjutnya siapkan garam meja secukupnya garam bisa kita manfaatkan ya untuk membasmi rumput liar selain efektif dan juga tidak beracun garam juga sangat baik dalam membasmi gulme atau rumput liar garam akan bekerja dengan cara mengeringkan tanaman liar ya dan juga mengganggu keseimbangan internal air pada sel tanaman karena larut di dalam air maka garam juga sangat efektif bila kita campurkan dengan air langsung saja kita masukkan ya garam secukupnya pada air yang sudah kita masukkan tadi selamat menikmati selanjutnya kita ambil sabun pencuci piring kita gunakan sabun pencuci piring ini sebanyak kurang lebih 2 sendok makan kemudian kita tutup ya dan jangan lupa kita kocok-kocok terlebih dahulu agar semua bahan yang sudah kita masukkan tadi tercampur dengan baik satu sama lain kalian bisa membeli botol semprotan kosong ya atau memakai botol bekas produk pembersih kaca ataupun pembersih lainnya tetapi pastikan kalian membilas botol bekasnya jika sebelumnya pernah diisi cairan dan sekarang waktunya kita gunakan kita semprotkan ya cairan ini pada saat hari cerah larutan ini akan mengeringkan rumputan sehingga harus kita gunakan ya pada saat ada sinar matahari selama beberapa jam yaitu untuk meningkatkan efektivitas dari cairan yang kita buat tetapi apabila hujan turun ya tanpa kita duga dimana tidak lama setelah kita melakukan penyemprotan maka kita harus melakukannya kembali kita bisa langsung menyemprotkan cairan yang sudah kita buat langsung ke rumputan yang akan kita matikan kita basahi rumputan sepenuhnya dengan cairan yang sudah kita buat usahakan juga jangan lupa ya bagian akarnya untuk kita semprot kalau bisa kita tidak perlu membasahi semua daun rumput sampai benar-benar uyuk tetapi kita cukup pastikan saja cairannya menutupi rumput tersebut secara merata ya dan terakhir kita bisa menunggu kurang lebih selama 24 jam dan akhirnya kita periksa kembali rumputan tersebut apakah kalian sudah puas dengan hasilnya atau belum jika belum maka sahabat-sahabat semua bisa kembali melakukan penyemprotan kedua usahakan ya pada saat melakukan penyemprotan kita tidak mengenai tanaman yang kita pelihara karena dengan cairan ini tanaman yang kita pelihara pun akan ikut terbunuh ya oleh karena itu cermatlah ketika kalian menyemprotkan cairan ini ke rumputan liar jika sudah selesai jangan lupa untuk bersihkan botol penyemprotnya ya jangan dibiarkan terlalu lama kemudian kita bilas semprotan sampai benar-benar bersih setelah kita gunakan jangan sampai ada yang memakainya dan tidak tahu apa isi di dalam botol yang kita buat tadi dan sekarang kita tidak dipusingkan lagi ya dengan rumput liar yang sering membuat pemandangan halaman rumah kita menjadi berantakan ataupun tidak karuan oke teman-teman terima kasih sudah menonton jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini bisa tetap eksis dan terus berjaya terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati